Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya berada di Desa Kedaton Kecamatan Diwuk, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Ini saya akan mereview sebuah bata-bata kuno Di kemungkinan ini adalah sebuah candi yang sudah hancur Nah ini juga ada postur yang manjang ini Ini suatu fondasi Fondasi kemungkinan ini sebuah tayembok juga bisa Nah ini struktur dari bata-batanya Peninggalan nenek moyangku Ini nenek-nenek moyang dulu itu sedih Waduh bangun aku dirusak Kok hancur bangun aku Sampai ngeremeng nenek moyang dulu Nah ini banyak sekali Wow seperti ini bata-batanya lor Ini ukurannya ya sekitar 80 x 50 ini ukurannya batanya lor Sangat besar sekali Loh ini posisi memanjang kesana Ini saya jerundul saya inceng ya lor Nah memanjang sana sampai sana Jadi ini saya mereview sambil jerundul Biar kelihatan Biar kelihatan Bata-batanya kuno Wah Sana sampai sana lor Memanjang sekali lor Ini berada di tengah-tengah Kebun tebur Yang berada di desa kedaton Kecamatan Diwuk Kabupaten Jombang Jawa Timur Loh sampai sana Wow Sangat megah sekali lor Kita akan lebih mendekat kesana lor Wow Loh itu sampai sana Dan disana juga banyak sekali Nah ini juga ada ini Ini menempel ini Ini menempel-menempel lor Ini sudah hancur Ini nenek moyang dulu sedih Menangis Waduh bangun aku lah kok hancur Ini juga banyak sekali Wow Subahana Ini peninggalan nenek moyang kuh hancur Wani Ini saya di atas lor Ini kan sebuah gundukan Ini kemungkinan itu sebuah candi Lewat mana? Bisa Bisa Ini juga Berseru batu-batu ini Gak Gak apa-apa teratas Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Bismillahirrahmanirrahim Nah ini saudara saya Mas Narindra Silah Tenang Gak apa-apa Niat inson nyuting Ya hutan alang-alang Kita masuk Aku kok kecantol Ini hutan alang-alang Ini suaraku juga menggos-menggos Karena ini panas Ini masuk ke dalam sini Nah Jerundul-jerundul panas-panas Kemungkinan disini ada candina Mas Narindra Bismillahirrahmanirrahim Ini saya Nyasak-nyasak Ini sebetulnya struktur ini Tulur Mana Ini struktur Oh iya Tapi sudah hancur Ini struktur Tapi yang ke sini Bagus Itu yang Ya iya Nah ini perjuangan kami Untuk mengurih-urih Keteninggalan telur Oh iya iya Oh iya ini Ada dua Ada dua ini Ada dua Cuma ini sudah terpotong Mas Narindra Terpotong Tapi ini Kita akan melihat sana lagi Banyak Lengnya Yuyu Ini ada Lengnya Yuyu Oh iya Oh iya Oh iya Ketimur Ke barat Posisi memanjang Manjang ini Dan ini Nah ini Ya ini Oh iya Besar ya Ini Hasil karya dari Nenek-Nenek Yang kita ini Banyak Sekitar ada Berapa ya Dua puluh ya Lebih dua puluh Lebih ya Ini juga Oh iya Oh iya Sekitar dua puluh Disitu ada Empat puluh Nah ini Posisi memanjang Posisi memanjang Nah ini lor Ini saya akan melihat Batak-batak kuno Peninggalan Enak moyang kita dahulu Ini diperkirakan Sebuah candi Ini di tengah-tengah Tanaman nalang-nalang Yang rumbu sekali Nah disitu Banyak sekali lor Nah seperti ini Batanya Nah ini Bertumpukan Bata-bata Jumbo Peninggalan Enak moyang kita Nah Nah ini Posisi memanjang Ini sepertinya Tembok Gerbang ini Nah ini Banyak sekali Seperti ini Nah ini Seperti ini Batanya Ini sudah terpotong Kita lanjut Akan Kesana Ini kondisinya Sangat panas Sekali Kemungkinan ini Mau hujan Lor Nah ini Juga ada Nah Ini posisi Memanjang Ini Nah ini Nah ini Sampai sana Memanjang Ke arah Ke Barat sana Nah ini Bata-batanya Seperti ini Super Super Sekali Jumbo-jumbo Sekali Ini Kondisinya Sudah hancur Ini Nenek-nenek moyang Kita kalau tahu Ini sangat Menangis Waduh Bangunan saya Kok Hancur Begitu Menangis Nah ini Banyak sekali Ini Wow Ini sampai ke atas Sana ini Wow Wow Ini kondisinya Sayangnya Sangat panas Jadi ini Saya agak-agak betah Ini Panasnya Lah ini 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 gak Dilim ini Ini hanya Tertata Saja Loh Kehebatan Orang dulu Ditata Saja Sudah Kuat Sekali Seperti Ini Loh Ini sangat Memanjang Sampai sana Oh Ini Peninggalan Nenek-nenek moyang Kita Dau Loh Loh Sampai sana Dan Seperti ini Loh Setur-tur Dari Batanya Sangat Besar Sekali Dan ini Kondisinya Sangat Panas Ini Sepertinya Itu Tembok Besar Loh Ini Kondisinya Itu Memanjang Sampai Atas Sana Loh Sampai Sana Sayangnya Ini Kondisinya Rubuk Sekali Dan Tidak Bisa Dilalui Begitu Jadi Jadi Ini Di Tengah Alang-alang Ini Sangat Banyak Sekali Tapi Kondisinya Sudah Terpendam Dengan Tanah Nah Seperti Ini Loh Ini Sangat Memanjang Sampai Sana Loh Peninggalan Nenek-nenek moyang Kita Dau Loh Loh Sampai Sana Dan Seperti Ini Seturpur Dari Batahnya Sangat Besar Sekali Dan Ini Kondisinya Sangat Panas Sampai 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 Ay